Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel youtube Lomax Indonesia, Keep Strong Baik, sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini pemirsa Kali ini saya akan mereview sebuah toolbox dari Lomax ya pemirsa ya Berbeda dengan video yang sebelumnya, ini kita review semua toolbox terlengkap yang ada di Lomax ya pemirsa ya Oke, kita mulai dari toolbox yang 10 in dari Lomax Indonesia pemirsa, nah ini kita ambil dulu Ini modelnya B250 ya, ada tulisannya multifungsi kuat tahan lama ya Terbuat dari plastik anti pecah ini pemirsa ya, mantap sekali ya, ini desainnya pemirsa Nah, ini sangat yang paling kecil pemirsa ya, jadi ini bisa muat untuk hand tool yang kecil seperti obeng dan lain sebagainya pemirsa ya Untuk ukuran dan spesifikasi ada pada gambar berikut Oke, mari kita buka ya pemirsa, kita lihat dalamnya Nah, ini pemirsa ya untuk dalamnya, ini perkiraannya bisa muat 3-4 kg ya pemirsa Untuk hand tool atau alat yang kecil ya, seperti obeng dan Palu kecil ya pemirsa ya, mantap sekali ya, atau tang ya Oke, kita tutup, kita lanjut ambil yang tipe selanjutnya Oke, kita ambil yang tipe 15 in ya pemirsa ya, dengan model B380 ya, ini pemirsa Untuk spesifikasi dan dimensi pada gambar berikut Nah, untuk desain dan motifnya, seperti ini pemirsa ya, mantap sekali ya Ini perkiraannya bisa muat 10-12 kg ya pemirsa, ataupun 8-12 kg ya pemirsa ya Nah, ini pemirsa, handle nya ya, untuk pegangannya dan depannya itu ada untuk gembok ya, sama seperti yang kecil tadi ya Nah, ini kita buka pemirsa, klip ya, oke, kita buka, kita lihat dalamnya Nah, ini pemirsa dalamnya ada, atasnya ada rak ya pemirsa ya Di wadah rak ini bisa diisi untuk baur atau baut ya pemirsa ya Dan obeng-obeng lainnya yang kecil dan untuk aksesoris lainnya pemirsa ya, mantap sekali ya Nah, dan untuk kapasitas bawahnya, ini cukup lega pemirsa ya, untuk wadahnya ya Mantap sekali, nanti akan kita coba pemirsa ya, semuanya dengan isi beberapa alat dan power tool ya Oke, selanjutnya kita ambil tipe yang 18-in ya pemirsa dari Lomag ya, mantap sekali ya, ini pemirsa Bisa dilihat, untuk desainnya besar banget ini pemirsa ya Berikut dimensi dan spesifikasinya Perkiraan ini bisa muat sampai at beratnya di atas 40 kg ya pemirsa ya Atau bisa lebih ya, tergantung pengisiannya ya Nah, ini di atasnya desainnya seperti ini dan ada juga tempat untuk wadah mur dan baut dan aksesoris lainnya pemirsa Ada dua ya, samping kanan dan kiri ya Mantap sekali, dan ini warnanya transparan untuk penutupnya ya, jadi bisa terlihat Dan untuk handle-nya ini ya, pegangannya ya, sangat nyaman untuk digenggam Dan depannya tadi ada untuk penguncian gembok ya pemirsa ya, mantap sekali ya Oke, mari lanjut kita buka, kita lihat dalamnya ya pemirsa Ini ya pemirsa, di klik, seperti ini pemirsa ya Nah, sama seperti yang 15-in tadi ada rak ya pemirsa ya, atasnya ya Untuk wadah aksesoris atau hand tool ya Nah ini pemirsa ya, mantap sekali ini ya Untuk raknya, bedanya ini ada handle-nya juga untuk pegangan pemirsa ya Mantap sekali ya Dan ini bisa dilihat pemirsa untuk kapasitasnya Toolbox-nya sangat lega sekali ya Mungkin ini kalau DC power tool bisa Tiga power tool ya pemirsa ya, kurang lebih ya Sangat lega sekali pemirsa ya Baik, yang terakhir kita lanjut pada toolbox besi 2 susun ya pemirsa dari Lomex Indonesia Nah ini pemirsa ya, berbeda dengan toolbox tiga yang lainnya tadi Yang terbuat dari plastik ya Nah ini terbuat dari besi Jadi jelas kuatnya pemirsa ya Mantap sekali, berwarna hitam ya Ini dua susun pemirsa ya Jadi semuanya full dari besi Berwarna hitam ya Warna hitamnya tough ini pemirsa ya Oke kita buka Jadi ini untuk handle-nya bisa dilengkuk seperti ini pemirsa Dan atasnya tadi ada lubang untuk menggemboknya ya Biar aman Nah ini pemirsa ada susunnya ya Yang atas ya Dua susun Ini bisa ditaruh beberapa handle ya Atau aksesoris lainnya Nah, oke pemirsa ya Sangat lega sekali ya untuk raknya ya Jamin kuat ya untuk menahan isi Bisa sampai perkiraan 40 kg atau 30 kg ya pemirsa kurang lebih ya Nah ini pemirsa Ini dua susun seperti ini ya pemirsa Sangat menarik sekali untuk desainnya ya Untuk susunannya Untuk spesifikasi dan dimensinya adalah Pada gambar berikut ya Nah ini pemirsa ya bisa dilihat untuk Toolbox besi dua susunnya ya Ini perkiraan bisa muat dua power tool ya pemirsa Karena ini lebih kecil untuk dimensinya Daripada yang toolbox 18 ini Namun untuk bahannya terbuat dari besi Jelas kuatnya pemirsa ya Baik, habis ini akan kita uji coba Untuk mengisi beberapa hand tool dan power tool ya Pada semua toolbox dari lomek ini Oke, kita akan menyiapkan beberapa hand tool-nya dan power tool-nya Jangan lupa untuk menyiapkan beberapa hand tool-nya dan power tool-nya Kita mulai dari tool box yang 10 ini pemirsa ya Nah ini kita lihat kalau diisi gunting muat pemirsa dan kalau palu tidak muat ya pemirsa ya Kita buka, kita coba pemirsa ya Kita isi ya Nah muat ya pemirsa untuk gunting ya Kita isi lagi untuk tang Nah muat pemirsa ya Dan kita isi untuk tang ini tidak muat pemirsa ya Kita isi untuk tang buah ya Nah muat ya pemirsa ya Mantap sekali ya Ini perkiraan muat bisa untuk kapasitas 3-4 kg pemirsa ya Dan tergantung untuk ukuran alatnya ya yang diisi Bisa kita sesuaikan ya Sesuaikan aja untuk asalnya ya Ini pemirsa ya Sangat mantap sekali ya Oke kita lanjut untuk tool box yang lain ya Kita bongkar dulu Selanjutnya coba kita isi untuk tool box yang 15 ini pemirsa ya Dari Lomak Indonesia Kita buka dulu ya Nah tool box ini ada raknya pemirsa ya Namun untuk raknya sangat kecil ya pemirsa Untuk diisi hand tool Mungkin ini bisa diisi untuk beberapa aksesoris Atau baut dan mur lainnya pemirsa ya Karena untuk raknya seperti ini pemirsa Untuk motifnya ya Oke jadi kita langsung isi untuk bawahnya pemirsa ya Oke kita isi dulu Kita isi hand toolnya Kita lihat muat berapa ya pemirsa ya Nah tergantung kita pintar-pintar untuk menyesuaikan Cara isinya pemirsa ya Nah ini kita isi Nah ini kita isi powder Kita cukup misalnya ya Karena sudah ada alatnya Nah ini sudah tertutup misalnya ya Namun kita Pakai raknya Kita cukup misalnya Karena ada batannya Kita ambil dulu Nah Oke Nah cukup misalnya Kalau tidak ada raknya ya Oke Habis kita isi hand tool ya Akan kita isi power tool Coba pemirsa ya Muat berapa power toolnya Ini bisa ditutup pemirsa Oke mari kita bongkat lagi pemirsa ya Kita isi dengan power tool Kira-kira muat berapa power tool ya Nah ini pemirsa kita isi dengan gerinda Ya pemirsa ya Dari lomek ya Kita atur ya Untuk Taruhnya ya Nah Jadi Atur pintar Ya gimana pemirsa ya Nah seperti ini pemirsa ya Ini kita isi gerinda Dan juga Impact wedge ya LM60D1 Dari lomek ya Nah cukup Dua power tool ya Namun Ketika diisi rak ya Tidak bisa pemirsa ya Nah jadi Hanya power tool saja Pemirsa tanpa rak Susunnya ya Kita coba tutup ya Mantap sekali pemirsa ya Bisa diisi hand tool Maupun power tool ya Pemirsa untuk Yang 15 ini Oke kita bongkar dulu Dan kita lanjut Isi yang 18 In Siapa misal Untuk tool blocknya Nah ini pemirsa ya Ini yang atasnya ini Bisa diisi beberapa Aksesoris Ataupun Mur dan baut ya pemirsa ya Oke kita buka Nah Berbeda dengan yang 15 in tadi Pemirsa Ini Untuk rak sesunnya Motifnya seperti ini Pemirsa Jadi bisa Diretakan Untuk hand tool ya Oke kita coba ya Pemirsa ya Kita taruh Beberapa hand tool Nah Muat ya pemirsa ya Mantap sekali ya Nah bisa Dilihat sama saya Menarik sekali Bisa muat hand tool ya Untuk asusnya Karena motifnya Yang Sangat simple ya Tanpa banyak Cekat ya Seperti yang 15 in tadi Oke Selanjutnya Kapasitas Yang bawahnya ya Untuk tool blocknya Kita isi Jangan power tool langsung Kira-kira Muat berapa Power tool Oke kita atur dulu Pemirsa Ini kita masukkan Gerinda Dan juga Impact wind LM6521VS Dan juga Ini bisa Satu lagi Kita isi 6548VS Impact windnya ya Nah ini Muat 3 power tool Jadi Mantap sekali ya Menarik sekali ya Namun ini Kesultan Di Isi baterainya Ini pemirsa Nah Jadi kita atur Lagi nanti ya Mungkin Ini Bisa Ditaruh Miring lagi Untuk Disesuaikan lagi Coba kita Taruh rak susunya Oh tidak muat ya Pemirsa ya Nah Jadi Baterainya Kemungkinan Hanya satu aja Ini pemirsa ya Oke kita atur lagi Pemirsa Nah Ya pemirsa Tidak muat Untuk dua baterai Nah Namun Ketika satu baterai Muat ya pemirsa Oke Kita coba Tutup Nah Ini cukup berat Ketika saya angkat Sangat kuat Sekali Mari kita Bongkar Pemirsa Kita lanjut Ke toolbox Besi Dua susunya Jadi Bagi anda Pecinta otomotif Yang mempunyai Banyak hentul Ataupun Tukang Ataupun Yang suka Di dunia Perkakas Anda Pastinya Butuh Toolbox Anda Bisa Membeli Salah satunya Atau Membeli Semuanya Untuk Keperluan Menyimpan Altat anda Supaya Tidak Besarakan Dan Tidak Mudah Hilang Dan Juga Aman Oke Yang Terakhir Kita Masukkan Isinya Untuk Toolbox Besi Dua susun Ini Pemirsa Yang atasnya Ini Ada Rak Dua susun Kita isi Dengan Hentul Pemirsa Mantap Sekali Namun Ini Untuk Kapasitasnya Lebih besar Yang 18 Untuk Plastik Dan Badanya Di Bahan Material Saja Pemirsa Karena Dimensinya Kalah Besar Dari 18 Namun Untuk Kekuatannya Sangat Kuat Pemirsa Karena Terbuat Dari Bersih Nah Ini Kita Pas Taruh Palu Tidak Muat Untuk Yang Di Atas Ini Mungkin Ditaruh Di Bawahnya Bawahnya Namun Bawahnya Kita Coba Isi Dengan Power Tool Kira Kira Muat Berapa Power Tool Lm6548 Lm652 C2VS Impact Berhancing Antara Lomade Nah Ini Bawahnya Tidak Muat 3 Power Tool Bawahnya Hanya 2 Power Tool Dan Untuk Baterainya Kita Atur Lagi Biar Bisa Ditutup Akhirnya Bisa Muat Dua Baterainya Dua Power Tool Mantap Sekali Bisa Kita Taruh Kepalunya Juga Muat Mantap Sekali Ini Sangat Berat Jadi Tentukan Pilihan Anda Bawah Bawah Yang Lebih Cocok Untuk Anda Jadikan Sahabat Power Tool Dan Hand Tool Anda Apabila Anda Tertarik Membeli Toolbox Dari Lomad Ini Anda Bisa Menghubungi Nomor Marketing Di Deskripsi Atau Link Pembelian Pada Deskripsi Baik Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Sukses Dan Sehat Selalu Salam Selamat Sampai Pembelian Sampai Sampai